Intro Indahnya saat yang taduh Maha dan tata Bapakku Kunaikan Bapak padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari seteru Di dalam saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku Kepada saat doaku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penebus Dengan gembira dan teguh Ku nanti saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Benarku permohonanku Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang taduh Masmur 102 Ayat 2 dan 3 Juhan Dengarkanlah doaku Dan biarlah teriakanku minta tolong Sampai kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku Pada hari aku tersesak Sendengkanlah telingamu kepadaku Pada hari aku berseru Segeralah menjawab aku Selamat pagi Ibu bapak saudari saudara sekalian Kita bertemu kembali Di doa pagi Di hari Selasa ini Mari ibu bapak saudari saudara Sebelum kita bersama-sama Membaca, mendengarkan, dan Merenungkan bagian dari firman Tuhan Mari kita bersama berdoa Ya Tuhan yang baik Di pagi hari ini Kami kembali datang kehadiratmu Bersama-sama Meski lewat Media digital Kiranya kau memberkati ya Tuhan Apa yang sedang kami persiapkan Di pagi hari ini Sebentar kami akan membaca Mendengarkan, dan merenungkan Bagian dari firmanmu Kiranya engkau yang memberkati kami Satu persatu Kau yang memberikan kami Konsentrasi, fokus, hikmat, dan kebijaksanaan Sehingga kami mampu untuk mengerti Setiap kata-kata, setiap kalimat Yang boleh kami terima di pagi hari ini Kiranya engkau memberkati Apa yang boleh kami terima ini juga Sehingga bisa kami lakukan Bisa kami aplikasikan Dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah ya Tuhan Karena kami siap untuk mendengarkannya Amin Ya ibu bapak, saudari-saudara sekalian Bacaan mal kitab kita Pagi hari ini terambil dari Kisah para rasul 7 Ayat 44-56 Saya akan bacakan untuk kita semua Kemah kesaksian ada pada Nenek moyang kita di Padanggurun Seperti yang diperintahkan Allah Kepada Musa untuk membuatnya Menurut contoh yang telah dilihatnya Kemah itu yang diterima Nenek moyang kita Dan yang dengan pimpinan Yosua Dibawa masuk ke tanah ini Yaitu waktu tanah ini direbut Dari bangsa-bangsa lain Yang dihalau Allah Dari depan nenek moyang kita Demikianlah sampai kepada zaman Daud Daud telah mendapat Kasih karunia di hadapan Allah Dan ia memohon Supaya ia diperkenankan Untuk mendirikan suatu tempat Kediaman bagi Allah Yaakub Tetapi Salomulah Yang mendirikan sebuah rumah Untuk Allah Tetapi yang maha tinggi Tidak diam di dalam apa Yang dibuat oleh tangan manusia Seperti yang dikatakan oleh Nabi Langit adalah tahtaku Dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku Demikian firman Tuhan Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Bukankah tanganku sendiri Yang membuat semuanya ini Hai orang-orang yang keras kepala Dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus Sama seperti nenek moyangmu Demikian juga kamu Siapakah dari nabi-nabi Yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu Bahkan mereka membunuh Orang-orang yang lebih dahulu Memberitakan tentang kedatangan Orang benar Yang sekarang telah kamu hianati Dan kamu bunuh Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh Malekat-malekat Akan tetapi kamu tidak menurutinya Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu Mendengar semuanya itu Sangat tertusuk hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi Tetapi Stefanus Yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya Sungguh Aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri Di sebelah kanan Allah Demikianlah Firman Tuhan Kita di pagi hari ini Ada seorang mahasiswa Yang selalu berusaha Untuk hidup sesuai dengan Nilai-nilai iman Kristen Di tengah teman-temannya Yang memiliki banyak kegiatan Dia memilih untuk tidak ikut terlibat Dalam kegiatan-kegiatan yang negatif Mungkin seperti minum-minuman keras Atau pergi di malam hari Entah kemana Dia juga selalu berusaha Untuk memberikan contoh positif Bagi teman-temannya Dengan melayani dan mengasihi mereka Satu persatu Tetapi Sikapnya yang begitu berbeda Dengan teman-temannya Menimbulkan reaksi yang Kurang menyenangkan Dari teman-temannya Mereka mulai meremehkan Dan mempermalukan dia Di depan orang lain Hanya karena Berbeda jalan Dengan orang banyak Tidak hanya itu Mereka juga mulai Mengucilkan Mahasiswa ini Dan dia tidak lagi diundang Ke acara-acara yang Melibatkan Mahasiswa-mahasiswa pada saat itu Ya meskipun situasinya sulit Mahasiswa itu tetap memilih Untuk setia Pada imannya Dan menjadi Saksi Kesetiaan Tuhan Di tengah-tengah Pergaulan kampusnya Dia terus berusaha Melayani dan mengasihi Teman-temannya Meskipun Mereka tidak menghargainya Bahkan lewat Sikap dan perilakunya yang baik Lama-kelamaan Dia berhasil Mempengaruhi beberapa Teman-temannya Yang awalnya skeptis Terhadap imannya Nah ibu bapak Saudari-saudara sekalian Hari ini kita belajar tentang Saksi kesetiaan Tuhan Dari kisah para rasul 7 Ayat 44 sampai 56 Dalam pasal ini Kita membaca tentang Stefanus Seorang diakon Yang menjadi saksi Kesetiaan Tuhan Stefanus adalah Seorang pengikut Kristus yang taat Dan penuh iman Dia dikenal sebagai Seorang yang penuh Roh kudus Yang melakukan banyak Mujizat dan kajaiban Di antara orang-orang Yahudi Namun Keberhasilannya ini Tidak diakui oleh Orang-orang Yahudi Yang menentangnya Mereka merasa Terancam Oleh ajaran Stefanus Dan mencari Kesempatan Untuk Bisa menghukumnya Akhirnya Stefanus diperhadapkan Ke mahkamah Agama Yahudi Dan dituduh Melakukan penghujatan Terhadap Bait suci dan Taurat Dalam jawaban Stefanus kepada mereka Dia penuh Dengan keberanian Dan kesetiaan Menyaksikan Karya Tuhan Yang besar Di antara umatnya Dia menyebutkan Kisah-kisah Dari Abraham Hingga Yesus Dan menyatakan Bahwa Bait suci Dan Taurat Bukanlah Segalanya Tetapi Hanya sebatas Tanda Hanya Simbol Yang menunjuk Kepada Kehadiran Kristus Namun Jawaban Stefanus Sudah pasti Tidak bisa diterima Oleh orang-orang Yahudi Pada saat itu Mereka Menjadi Sangat marah Dan menggiring Stefanus Keluar kota Untuk dihukum mati Namun Bahkan Di saat Terakhir hidupnya Kalau kita baca Lebih lanjut Stefanus Tidak melupakan Kesetiaannya Kepada Tuhan Dia memandang Ke atas Dan melihat Kemuliaan Allah Serta Yesus Yang duduk Di sebelah kanannya Bahkan dalam Kesaksian terakhirnya Stefanus berdoa Tuhan Yesus Terimalah rohku Di ayat 59 Nah Bapak Saudara-saudara sekalian Lewat kisah Stefanus ini Kita dapat Belajar bahwa Menjadi Saksi Kesetiaan Tuhan Itu bukan Perkara yang Mudah Kita mungkin Akan menghadapi Penolakan Kita akan Menghadapi Penganiayaan Kita akan Ditinggalkan Oleh orang lain Tapi Sebagai pengikut Kristus Kita dipanggil Untuk tetap Setia Dan terus Memperjuangkan Kebenaran Kristus Sebagai Saksi Kesetiaan Tuhan Kita juga Harus memiliki Keberanian Kita bisa Mendapatkan Kekuatan Roh Kudus Sehingga Bisa Memperkuat Kesaksian Kita Seperti Stefanus Kita harus Mengasihi Dan melayani Setiap Sesama kita Bahkan Di tengah-tengah Penganiayaan Sekalipun Kita harus Mengalami Penderitaan Dan Kehilangan Dalam Hidup ini Tetapi Kita percaya Bahwa Iman kita Akan Menghasilkan Kehidupan Yang Kekal Eh Bapak Saudara-saudara Sekalian Marilah kita Bersama Menjadi Saksi Kesetiaan Tuhan Di dunia Ini Marilah kita Terus Melayani Dan Mengasihi Sesama Bahkan Di tengah-tengah Kesulitan Kita Dan Seperti Stefanus Marilah kita Memandang Ke atas Dan Menyatakan Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Sampai Sampai Akhir Hidup Kita Nanti Amin Tuhan Memberkati Mari kita Menaikan Doa-doa Kita Ya Tuhan Kami bersyukur Dan memuji Atas Anugerahmu Yang melimpah Pada kami Kali ini Kami kembali Berkumpul Di hadapanmu Dalam Ibadah Doa Pagi Online Ini Ya Tuhan Kami memohon Pertolonganmu Agar kami Dapat Merasakan Kehadiranmu Di setiap Hidupan kami Buka hati Dan pikiran kami Agar kami Dapat Memahami Dan mengaplikasikan Setiap Firman-firmanmu Dengan Lebih Baik Lagi Ya Tuhan Kami juga Memohon Agar Engkau Memberkati Semua Bagi kami Yang boleh Hadir Di doa Pagi Hari ini Berikanlah Kesehatan Dan Keselamatan Bagi Setiap Kami Dan setiap Keluarga Kami Ya Tuhan Kami Memohon Syafaatmu Bagi mereka Yang sedang Berduka Atas Kehilangan Orang-orang Yang dicintai Berikanlah Ketenangan Dan Penghiburan Bagi mereka Di saat Kesedihan Ya Tuhan Kami juga Memohon Syafaatmu Bagi mereka Yang sedang Mengalami Kesulitan Finansial Kesehatan Atau Menghadapi Masalah Lainnya Berikanlah Kekuatan Dan Pengharapan Bagi mereka Serta Membantu Mereka Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Ya Tuhan Kau berdoa Supaya Kau Memberkati Setiap Pelayan Gereja Pemimpin Gereja Kami Pendeta Penatua Pengurus Komisi Baran Pelayanan Dan Setiap Aktivis Dan Kau Yang Berikan Hikmat Serta Kebijaksanaan Bagi Setiap Orang Yang Boleh Berpelayanan Di Gereja Kami Ya Tuhan Kami Memohon Supaya Ibadah Doa Pagi Online Ini Dapat Memberkati Kami Semua Dan Menjadi Kesempatan Untuk Kami Bisa Memberkati Orang Lain Dan Semakin Dekat Dengan Hadirat Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kasih Tuhan Mengiringimu Dan sayapnya Merindungimu Tangan Tuhan Pegang Di dalam Hidupmu Majulah Dalam Terang Kasihnya Tuhan Tuhan Terang Tuhan 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 Terima kasih.